Gengster saya sudah jadi tukang pukul di jalanan maksudnya yang artinya bahwa semua teman-teman yang di jalan itu yang melancur, yang cantik-cantik itu kalau mau dapat tamu harus stornya ke saya karena bajunya ke buka-buka kan? iya, karena semua disana biasanya perempuan juga gak pakai baju kan saya cukup tatu karena saya katolik aku sih terserah orang mau bilang kamu jelek, kamu gak cantik yang penting aku biar orang tau Mami Uli itu waria udah aku biasa aja jika mau berubah misalnya suntik silikon kayak opar si** aku gak mau udah, aku begini aja gak apa-apa jangan lupa subscribe 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 hi guys welcome back to Jodoku dan hari ini kita punya tamu yang luar biasa lagi sangat istimewa buat aku sih Mungkin beberapa orang pernah ngeliat di Youtube atau di TV, tapi mungkin sebagian orang juga ada yang belum. Jadi langsung aja aku mau memperkenalkan ini adalah pendiri dari rumah singgah anak raja. Ada Mak Yuli dan Mak Dona. Namanya memang, nama asli apa? Nama asli saya Edo. Edo siapa? Edo Kusuma. Edo Kusuma. Asli Jakarta. Kalimantan. Ibu orang Bandung. Ayah orang tua saya, bapak saya dari Kalimantan. Jadi saya di Kalimantan. Lahir asli? Bandung. Karena papa dulu tugas kembali ke Kalimantan, kita tinggal di Kalimantan. Kalau saya sih orang K. Orang K? Selawesi? Bukan Maluku Tenggara. Maluku? John K. Daerah John K. Daerah John K ya. Tapi kedua orang tua saya kan guru katolik di Papua, daerah Asmat dari kami lahir disana. Kenal semua John K? Kenal. Awal cerita dulu mendirikan rumah singgah anak raja nih apa? Sebenarnya ceritanya cukup panjang. Itu melihat persoalan bahwa 10 sampai 15 tahun yang lalu, itu banyak sekali persoalan-persoalan menyakut internal komunitas yang lansia. dimana mereka apa namanya, mereka itu kalau sakit ataupun meninggal itu sulit untuk dikundungkan atau dimasukin ke rumah sakit. Karena persoalannya mereka rata-rata tidak memiliki identitas. Persoalannya karena mereka lari dari rumah itu kan berpumuh tahun. Kenapa? Karena ada orang tua malu punya anak waria, orang tua istilahnya tidak menerima kebenaran mereka. Dan orang tua membuat kekerasan terhadap mereka memaksa mereka untuk harus kembali jadi laki. Tetapi mereka tidak siap dan akhirnya mereka ingin agar mereka bisa mendapatkan diri dan mereka lari ke kota-kota besar termasuk Jakarta. Tetapi mereka tidak punya apa namanya bayangan bahwa mereka kira di Jakarta itu segampang mereka pikirkan bahwa bisa hidup sebegitu saja. Akhirnya di Jakarta mereka butuh makan, butuh hidup, butuh bayar kos. Satu-satunya jalan dengan mereka tidak memiliki keterampilan tadi atau tidak memiliki edukasi yang cukup, Jadi rata-rata mereka itu memilih untuk jadi PSK jalanan atau pengamen. Tanpa mereka sadari bahwa dengan berjalan waktu akhirnya banyak yang terinfeksi HIV AIDS dan banyak juga yang kemudian menegalkan untuk yang mereka itu minum obat-obat terlarang, untuk mereka gak malu ketika mereka ngamen atau mereka melancur yang akibatnya kesini itu dampaknya itu banyak yang maju muda. Datanya ada berapa? Kita di Indonesia sih kurang lebih hampir 3.700.000. Se-Indonesia ada 3.700.000. Itu yang kita catat bahwa mereka punya identitas yang bisa kita pakai sebagai tolak ukur, tetapi bisa juga 100-200 persen yang kita tidak bisa akseskan. Tidak bisa akseskan, tidak tahu, jadi sekitar 6 jutaan. Mereka mungkin tidak berani coming out. Kedua juga mereka tidak bisa kita rekrut karena jangkauannya itu agak sulit. Ada 6 juta, sekitar sampai 6 juta. Dan 7 juta sekitar. Dan di Jakarta sendiri sekitar 8.000. Tadi kalau dibilang mereka gak punya identitas, berarti sekarang kalau misalnya udah kayak Ma Yuli dan Ma Dona itu identitasnya gak ada? Kalau saya sih punya, karena... Apa? Jenis kelaminnya? Tetap laki-laki. Oh, jadi gak bisa berubah ya itu? Tetap laki-laki. Tapi ada prosesnya itu kita dibuat pengakuan ketika kita sudah melakukan berubahan di pengadilan. Misalnya contoh, kita sudah operasi itu boleh ada pengakuan bahwa disana pengesanan kita jadi perempuan boleh. Jadi kalau sudah operasi apa? Yang bawah atau atas? Semuanya, bawah terutama. Terutama baru boleh bisa ganti. Baru bisa gantinya. Tapi itu pun juga gampang itu bahwa langsung kita operasi, langsung kita ganti. Ada beberapa persyaratan juga. Bahwa mereka harus ikut beberapa terapi, harus surat keterangan-pesyater dan sebagainya yang memang bisa jadi data pendukung. Sebab di pengadilan itu ada ketentuannya juga. Ada sidangnya berapa kali. Kira-kira memang disyaratkah untuk diputuskan seperti itu. Oke. Bagus. Jadi agak rumit tuh. Jadi info buat kita juga ya. Ini sebenarnya. Tapi tujuan paling utama bikin rumah singgah ini kan tadi sudah dijelasin. Kenapa namanya anak raja apa? Karena itu saya namain sendiri. Karena menurut saya anak raja itu berarti kita semua itu adalah anak raja. Jadi kita semua itu sama sebenarnya sebagai manusia. Tapi banyak juga orang yang kemudian mengkotak-kotakan bahwa ini harus sebelah mata. Ini orang-orang namanya orang kedua. Ini manusia yang tidak perlu diperhatikan. Padahal di mata Tuhan kan kita semuanya raja. Kita semuanya sama. Iya, iya, iya. Asli lahir di? Aku lahir di Papua. Di Asmat. Oh di Papua. Oke. Berangkat ke Jakarta tahun berapa? Saya tahun berangkat ke Jakarta akhir tahun 1979 setelah rumusnya. Oke. Mak Yuli, di daerah Mak Yuli sendiri kan kayaknya Papua tuh gahar-gahar ya. Orang-orangnya gitu. Dengan Mak Yuli yang seperti ini tuh mereka menerima gak di awalnya? Sebenarnya awalnya itu kan saya kan datang dari keluarga NWK itu orangnya keras. Jadi semua keluarga saya itu rata-rata kan kalau gak abri mereka guru itu menolakkan keras. Sehingga ketika saya memutuskan untuk tidak lagi. Dulu saya datang ke sini kan memang kuliah. Dulu saya kuliah di Atma Jaya pertama jadi waktu datang ke sini. Dulu di Atma Jaya? Ya tapi cuma sampai tingkat dua saya keluar. Karena orang tua meninggal. Kemudian saya bertemu dengan teman-teman yang siap profesi sama saya. Dan saya lebih nyaman hidup seperti itu di Taman Lawang. Jadi setelah saya memilih untuk di Taman Lawang akhirnya saya putus sekolah. Dan saya nyaman rasanya hidup di Taman Lawang. Tapi tidak segampang itu prosesnya. Karena di Taman Lawang itu kan warianya dulu. Zaman dulu kan kayak artis itu nongkol. Tau sendiri lah. Tapi ketika itu saya sendiri juga ada stigma. Sering lewat sih aku dulu. Ada stigma buruk dimana kemudian teman-teman sendiri ada stigma bahwa yang jelek itu gak boleh dibawa sini harus di atas. Dan saya juga termasuk kategori yang gak masuk daftar ditaruh di atas-at. Tapi karena jiwa saya seperti ini saya terus terang bahwa saya cuma mencoba aja untuk hidup di jalan. Kurang lebih 25 tahun saya hidup di jalan. Dan saya merasa bahwa yang saya dapat itu bukan satu jawaban bahwa Menjadi waria itu senang atau menjadi waria itu bahagia. Bahagia secara kita nyaman di hati. Tapi kemudian untuk bisa istilahnya bersosialisasi. Iya sosialisasi untuk menjadi waria. Tidak mudah. Tidak segampang orang membalik telapak tangan. Karena stigma buruk itu bukan hanya datang dari masyarakat. Tapi dari teman-teman kita sendiri. Kamu jelek, kamu item, kamu keker, kamu kenipatannya jadi preman aja. Itu juga aku dapati. Sehingga setelah 25 tahun aku memilih jalan seperti itu, Orang tua saya membuang saya. Mereka tidak mengakui. Dan terus terang saya hidup di jalan itu waktu zaman saya ada di jalan itu. Saya tidak laku. Tapi itu sudah mahasiswa? Itu sudah keluar. Oh sudah keluar. Oke. Akhirnya aku sekolah lagi? Akhirnya aku hidup dengan di jalan seperti itu. Akhirnya 25 tahun saya hidup di jalan, kok aku tidak dapat apa-apa. Jawaban yang mengending bahwa aku mengejar untuk menjadi seorang waria itu tidak terjawab. Tapi sudah sarjana itu? Belum, belum sarjana. Jadi setelah saya itu, Kemudian saya mencoba untuk berpikir sudah 25 tahun aku hidup di jalan, kok tidak ada hasilnya. Akhirnya aku berpikir, aku harus merubah diriku sendiri. Orang tua sudah tidak mengaguin, sudah pada meninggal. Kalau aku berpikir terus-terus, tuanya nanti aku ikut siapa. Akhirnya aku berpikir karena waktu itu ada hari Natal saya datang ke gereja. Karena saya berguruan sebagai katolik. Saya datang ke gereja, kemudian ada pengakuan dosa di sana dan saya bertemu Romo. Dan saya bercerita kepada Romo bahwa saya waria dan saya ingin hidup lagi di jalanan. Kemudian Romo lah yang memberi nilai kehidupan itu kepada saya bahwa, Yuli, kalau kamu merubah ini semua tergantung dari kamu. Kami hanya mengarahkan, memberi jalan saja kepada kamu. Tetapi kalau kamu tidak mau berjuang untuk keluar dari lingkaran itu, kamu tidak akan bisa. Akhirnya aku didorong sama Romo untuk kemudian ikut kegiatan di dalam gereja dulu. Dan dari situ mulai lah, saya mulai berpikir bagaimana saya mau melepaskan diri dari lingkaran kehidupan jalanan. Waktu itu saya sudah menjadi, statusnya sudah berubah lagi jadi gangster. Gangster saya sudah jadi tukang pukul di jalanan maksudnya. Yang artinya bahwa semua teman-teman yang di jalan itu yang melacur, yang cantik-cantik itu kalau mau mendapat tamu, harus stornya ke saya. Hampir seperti itu parahnya. Jadi, aku... Oh istilahnya peremannya. Pereman waria. Pereman waria. Jadi seperti itu pernah saya alami. Jadi, aku sudah dapat jatah untuk bisa dapat bayar kos. Istilahnya bayar. Untuk makan sudah bisa. Kenapa aku harus berhenti. Terus kalau aku berhenti, nanti aku mau makan. Kemana? Iya. Tapi Romo Akemen menyarankan, kamu punya kepintaran lain nggak? Aku bisa potong rambut. Udah saya, kamu keliling saja dari kampung ke kampung. Jadi aku jalanin itu dari kampung ke kampung. Berapa tahun itu? Kira-kira 2 tahun. Jadi, potong rambut? Potong rambut keliling. Nah, jalanan perjalanan itu. Kemudian, salah satu surat kabar itu Kompas. Pas itu aku baca berita bahwa ada pencarian pencalonan anggota Komisioner Komunas Sam yang tugasnya itu membelak asasi manusia. Nah, ini cocok ini aku pikir. Oke, bagus. Karena kita selalu mengalami kekerasan dalam Komunas. Iya, terus? Seseingat itu masuk? Iya, masuk. Akhirnya aku tes, akhirnya lolos. Nah, itu mulai jadi berita publik waktu itu. Sampai dengan saya lolos. Sampai dengan speed umur tes di Komisi 3DPR. Tapi ketika itu, akhirnya pas speed umur tes saya ditolak. Itu berasal kan pada waktu itu oleh pengujinya itu ada beberapa fraksi bahwa Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 itu yang mengatakan agama dan negara hanya mengakulai perempuan. Akhirnya aku ditolak. Tetapi Romo tetap bilang bahwa ini satu keberhasilan yang tertunda. Karena waktu itu publik udah mulai nyari kita. TV-TV mulai nyari, gini-gini itu. Udah mulai wawancara, gini-gini ya. Akhirnya Romo bilang, kamu kalau memang mau berubah harus sekolah. Tidak bisa, cuma dari situ didorong. Karena kamu ditolak oleh fundamental agama yang mengatakan bahwa kamu begini-gini. Kamu cari kalau bisa salah satu Universitas Islam kamu sekolah di sana. Sampai kamu bisa dapat satu wacara baru. Dan kemudian wacara ini kalau misalnya bisa lolos. Nanti dampaknya bagi teman-teman kamu itu pasti ada. Aku coba melamar di salah satu Universitas Islam itu di Atahiria, Jakarta. Itulah titik pertama Mas Kalia lagi. Ya, dan seperti itu tidak segampang itu kan. Umurnya berapa? Waktu itu sudah umur 30. Ngambil S1 itu baru? Ya, umur 35. Jurusannya? Jurusannya. Wow. Oke, abis dari S1, ambil S2 lagi. Ya, tapi S1 ini juga proses tidak segampang itu karena ada penghulian dan segala macam di kampus. Karena ya namanya S1 kan masih anak-anak muda. Tapi dengan bacaan waktu akhirnya aku diperbolehkan kuliah di situ. Walaupun beberapa kali ditolak. Sampai dengan wisuda juga saya nggak ngomong kepada pihak kampus bahwa saya mau pakai kebaya. Aku dekat aja. Oke. Pakai kebaya tiba-tiba pas lagi di tempat wisuda itu. Kan diumumkan oleh pihak kampus tidak boleh ambil potet dari mana pun juga. Karena ada dari pihak kampus. Tiba-tiba pas waktu aku mau tampil, apa aku lepas aja kondennya, apa aku lepas aja kebaya gitu. Tapi teman saya di bawah nomor saya itu bilang udah tanggung. Biarin aja terjadi apa, terjadilah. Karena diumumkan bahwa hadir di dalam ruang ini kan kira-kira 25.000 lama. Tapi aku udah deg-degan aja terus gitu. Akhirnya pas disebut nomornya 334. Dia lah seorang transgender. Aku bangun semua orang kaget gitu waktu aku berdiri. Dia seorang transgender pertama yang bisa jadi secara nyala hukum gitu. Pas tampil, itu apa namanya rektor juga kaget. Karena yang Minda Incoga kan rektornya. Udah berhenti dulu karena kita hukum sebelah sini terus sebelah sini yang campuran. Udah stop dulu ya katanya yang lain hukum dulu di jalan. Terus semua TV tuh langsung pergi ke situ. Kaket saya juga gitu. Katanya Rektor, kamu lihat kebawah itu audiens segitu rame. Aku lihat terus katanya. Udah di yang lain stop dulu. Udah setelah saya dipindahin terus udah dibawa aja pergi ke sana. Kalau mau bersebarat kesana aja sendiri gitu. Jadi pas waktu itu juga wacana dari kampus itu. MC nya tuh ngomong bahwa ini seorang transgender begini-begini. Jadi akhirnya orang itu semua terbuka pikirannya. Akhirnya itu pertama kalinya. Dan jadi gak ada yang bully tuh ya. Akhirnya orang mau bilang, Eh Yuli jangan senang dulu. Gak berhenti sambil sini. Kuliah lagi. Ambilnya sedua. Akhirnya aku kalau ambil sedua sih. Estima udah kurang. Karena kebanyakan orang udah. Boleh tanya satu. Waktu kuliah itu kan. Mbak Yuli belum punya pekerjaan? Belum punya apa-apa. Jadi aku di rumah buka salon kecil-kecilan aja. Dan waktu itu kan saya sudah mulai jadi istilahnya. Untuk komunitas sudah jadi public figure. Jadi sering jadi panggil untuk bicara disini. Dan kebetulan saya waktu itu terpilih jadi kedua untuk komunitas Indonesia. Jadi saya kan seliling-keliling Indonesia. Dan disana aku sering diundang kan. Dikasih duit. Udah mulai itu dia. Cari uang yang halal ya. Iya. Oke kalau Mbak Yuli kan kita udah dengar. Kalau sekarang coba dari Madonna. Ceritain awal mulanya bisa terjun di dunia. Sebelum di rumah singgah. Maksudnya terjun dari. Dulu dari Jakarta atau dari daerah? Dari daerah. Nah dari daerah gimana prosesnya bisa sampai Jakarta. Dan bisa sampai di sini. Banyak. Saya aslinya dari Singkawang ya. Dari Matan Barat. Itu dong. Sindika. Saya dari Singkawang. Lulus saya masih tahun 73. Saya mati juga itu. Karena saya. Keluarga. Berantakan ya. Orang tua saya. Sudah bisa masing-masing punya keluarga. Jadi saya tinggal sama ibu. Gak cocok. Tinggal sama dapak juga. Saya menghindar. Umur. Bukan saya diusir. Tapi saya. Memisahkan juga dari keluarga. Waktu itu umur saya. Lulus 19 tahun. Tapi di saat umur berapa. Yang udah merasa kayak. Kan ada orang. Kayak wanita. Kayak wanita. Itu dari. Mulai SMP saya. SMP kan. Nah itu keluarga notice ya. Mulai seneng sama. Sesama. Itu di keluarga ya. Mulai seneng sama sesama jenis ya. Tapi kita kan gak tau. Siapa sebenarnya sendiri kita ini. Ya masih kecil soalnya. Terus SMA. Mulai tuh. Setelah saya main. Mulai tuh. Oh ini. Nah suka main sama temen-temen. Kita belum tau. Di daerah tuh kan. Waria jarang. Gak tau ya. Setelah saya. Ke Jakarta. Tahun 74. Terus saya melalui Buana. Pernah menjadi. Apa tidur di Emperlan. Dimanalah ya. Karena kita gak ada keluarga yang. Bener-bener gak ada keluarga saya. Hmm. Di Jakarta ini. Sampai saya kerja di restoran. Gimana restoran apa. Ketangan lawang juga gak? Belum sebenarnya. Belum. Hanya lama-lama-lama. Kalo gak salah. Saya tuh tidur di. Ehm. Ehm. Apa ya. Kerja di restoran. Tapi saya tidur di. Ehm. Apa. Pasar Senang itu. Hmm. Iya itu ya. Anak-anak kalau gak punya. Pikir jalan gitu. Enggak. Yang di. Emper. Bukan. Kan kalau di Pasar suka ada. Apa tuh. Tempat-tempat itu. Iya. Yang kecil-kecil gitu. Di situ saya. Kalo tidur dari. Cuma mandi ya. Di. Apa. Di. Di Tuala 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 Pasar. Apa tuh. Apa sih. Umum ya. Sampai situ lama-lama. Malam-lama. Malam-malam. Jalan-jalan. Sampai lah ke Taman Lawang saya. Oh di sini gak soalnya. Ini lah. Jalan-jalan ke Taman Lawang itu ya. Seneng lah. Menemukan. Temen banyak. Oh di sini ya. Ini lah. Jati diri saya saja. Kenal lah sama. Dulu ketuanya masih. Ketua. Varianya. Mereka itu masih. Mami Maya. Maya Puspa. Satu ya. Penari-penari itu. Oke. Disitulah saya dibawa. Emang Mendia. Emang dibawa. Dia terus. Sampai dia. Kita bikin moto-moto. Untuk syuting-suting film tuh. Eh. Film Bloro. Apa itu kan. Deak. Baju-bajunya tuh. Ketua. Sampai. Akhirnya dibawa lah. Diajak. Saya didandani. Dia merasa. Oh Indi loh. Saya baru pertama didandani tuh. Dengan media itu. Oleh. Sama-sama diajak terus. Terus. Alamak. Nyaman. Enak gitu ya. Berguna sama temen-temen. Dapet duit. Kumpul. Banyak. Apa. Sekarang mah. Eh. Namanya nyepong lah ya. Iya. Rasa sekarang. Iya. Ya udah. Main. Tambah-lambut. Berasa kita. Si muda. Terus. Hanya. Kita ketemu sama temen juga. Varianya. Ini juga. Saya. Baru pulang dari London. Hanya. Dia beli rumah. Buka salon. Saya. Mulai belajar di area. Mulai belajar salon. Di daerah celendut. Sampai saya di. Apa. Di kursus. Tapi saya tidak. Waktu itu. Karena dia menolong saya ya. Karena baik. Saya dari tempat yang umum. Dibawa ke tempat yang rumah. Besar. Buka salon. Sampai saya di. Kursuskan dirugi. Berkas jasa di orang itu ya. Terus. Setelah itu saya tidak lagi. Tidak lagi. Potong rambut pendek. Sudah. Jadi. Saya juga berterima kasih. Mbak Beliau. Kan dia sudah lama juga. Jadi. Dalam jalan waktu. Mulai. Saya kan. Di. Hudi suka. Rolling. Sudah ada daerah. Setiap 16 kali. Buka. Cabar-cabar. Sampai. Medan. Balembang. Menaduk. Kemar-kemaran. Terus. Berjalan terus. Kemar-kemaran Mildi itu sudah lama sebenarnya. Karena sudah pisah lama. Sudah 2 tahun ya. Kita tidak ketemu. Jadi. Dulu masih. Kerman. Di jalanan. Kemar-kemaran. Kita. Sudah. Kita ketemu lagi. Saya lihat. Saat itu saya masih di. Nggak tahu. Di Banado. Saya lihat sama Yuli. Masuk. Di Klara. Sudah. Nggak jadi kerman. Ya. Terkenal ya. Udah. Terkenal ya. Seorang waria tersendeng. Oh ini. Aku bilang. Yuli. Dia bilang gitu. Ya udah. Selama saya tetap bekerja. Terus kembali ke Jakarta lagi. Luntang lantung lagi. Biasa lagi. gini ke sana, ke sini-sini, terus suatu saat terpuruk benar-benar terpuruk pada waktu itu, udah habis-habisan pas jatuh cinta jatuh cinta tapi habis-habisan lah semua ibaratnya habislah sama itu sama pasangan kita berondong ya terus berjalan-jalan waktu terpuruk dia ikut sama temen bantu-bantu juga datang lagi Mami Yuli eh ada di sini iya, terus akhirnya selalu ke rumah tinggal bersama di rumah singgah? waktu itu belum di rumah singgah tempat usah hadiah di salon ya udah kesini gini-gini dan saya ke Mami Yuli ternyata ya Mami Yuli juga karena sibuknya jadi salonya sering ditinggal dia percaya karena saya tinggal udah kamu tinggal di sini aja hanya kita gimana nih di rumah singgah ayo deh dibalak ke rumah singgah sejak itulah sampai sekarang saya udah tahun di rumah singgah tapi juga berterima kasih sama Bilo sampai dari tadi Ambul itu sekarang saya diajak ke tempat kita bikin kue Cokoci ada kegiatan yang lebih bermanfaat Madonna kalau Madonna merasa itu kan dari SMP kalau Mami Yuli merasa ada yang berbeda di dalam dirinya itu sejak umur berapa? aku sih beda karena saya tinggal di asmat waktu itu kan namanya daerah primitive jadi orang tua saya kebetulan ibu saya guru bapak saya guru mereka juga agak keras mungkin saya mulai rasa berbeda sejak kelas 5 SD padahal itu kan daerahnya itu penguninya itu kan orang asmat yang namanya belum pakai baju iya 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 langsung liat orang asmat gak? iya orang asmat langsung maksudnya karena kan bajunya kebuka-buka kan? iya orang asmat kan disana biasa perempuan juga gak pakai baju kan biasa-biasa jadi kita mulai tertarik itu sama orang anak laki itu anak-anak guru juga jadi orang gay juga tapi orang tuanya guru disana juga jadi yang sepantar itu kita mulai ada senang-senang itu pada waktu tapi aku pikir lah Pak saya kan mungkin penyakit atau gimana tapi keluarga notice gak? ini ibu saya namanya seorang ibu apalagi dia guru pasti dia mulai-mulai tahu tapi dia tidak punya satu asumsi pemikirannya bahwa satu-satu aku kan berubah penampilan jadi perubahan itu enggak cuman seperti itu aja cuman anak ini katanya jangan terlalu dikerasin orangnya lembut hatinya dia sama ibu saya sering dibilang ke keluarga saya yang lain kan orangnya agak garang-garang itu yang lainnya akhirnya setelah itu saya mulai SMP sampai dengan SMA tinggal di asrama katolik itu yang jaga kan orang Belanda semua dan mulai ada perasaan-perasaan seperti ini makin nari makin menjadi sering dikatain sama teman itu kok kamu anak laki yang kayak perempuan ini ini tapi suster disitu juga kebetulan orang Belanda kalau kita namanya sekolah katolik itu kan ada core nya jadi kebetulan itu karena SMP pertama disitu saya SMP pertama di daerah Aswad itu waktu baru buka muridnya sedikit jadi laki 14 perempuannya cuma 2 jadi aku sama suster disuruh gabung sama perempuan kalau ada core tapi gak boleh kayak perempuan tapi disuruh gabung gitu ceritanya karena jiwanya kayak perempuan tapi berapa ya? tahun sekitar tahun 75 menurut mak berduanya salah gak sih apa yang kalian rasain waktu kecil itu ibaratnya gini ada orang yang merasa bisa begitu gara-gara lingkungan pas gede menurut aku itu salah tapi banyak orang yang merasakan itu dari kecil bahwa dirinya tuh memang berada di badan yang salah gitu kan sama yang dirasakan aku juga punya penakan kayak gitu dia dari SD karena saya tau banget dia perempuan banget jiwanya di badan laki-laki menurut pandangan kalian pribadi kan ini pasti kalau di Indonesia masih ada pertentangan ya karena balik-balik ke agama gitu menurut kalian berdua apa sih apa yang kalian rasain dan kalian ingin sampaikan bahwa gini loh yang saya rasain bukan karena saya pengen bukan karena saya pengen tapi emang saya tuh ngerasa saya tuh perempuan gitu kalau menurut saya sih menjadi seorang waria itu bukan hal yang gampang karena kita untuk bisa coming out kita tuh di istilah di publik aja bahwa seorang laki-laki akhirnya bisa pakai bedak itu juga gak gampang jadi aku pikir sih saya sih lebih setuju untuk mendengar suara hati saya orang mau bilang badan kamu kayak pereman kayak orang mau bilang kamu ah tampangnya serem yang penting aku merasa bahwa saya ini perempuan jadi terserah apa kata orang mau bilang kamu gak pantas jadi waria tapi dokter pernah ngomong gak entah dokter atau ahli-ahli apa yang bilang bahwa maksudnya mama Yuli pernah gak memang ke satu orang yang mengerti pernah diskusi gak sebenernya sih kalau itu sih pasti karena saya kan anak guru orang tua saya itu kan namanya guru udah pernah disarankan untuk saya kemudian di istilah di mentor oleh orang-orang pastor Belanda mereka mengantisipasi bahwa kamu begini, 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 begini itu tidak boleh Tuhan larang begini, begini, begini jadi sebenernya sih terapi seperti itu hanya nyembut untuk 2 atau 3 bulan tapi ketika datang kita misalnya jiwa kita yang berontak untuk aku tertarik sama dia kita gak bisa lawan jadi aku pikir bahwa misalnya contoh sekarang sudah gede seperti ini aku baru tahu bahwa secara alami kalau orang mengatakan bahwa itu faktor lingkungan atau ikutan aku rasa gak setuju karena aku pikir begini kalau misalnya dibilang ikut-ikutan itu gak bisa karena yang ada di dalam hati kita ini kebanyakan itu kan orang yang kumpul dan akhirnya jadi itu karena ada faktor genetik di dalam dirinya itu memang udah ada bibitnya itu karena saya sendiri membandingkan saya memang punya pasangan juga lebih dari sampai sekarang lebih dari hampir 18 tahun itu namanya normal tapi namanya normal dia kumpul sama kita teman-teman kita komunitas seperti ini semua dia tetap aja masih kurang punya anak kelima tetap masih baik jadi aku pikir sih kita jadi keluarga aja waaaah iya nanti kalau mau ketemu aku bisa ketemu serius saya juga saya 25 tahun bukan yang berondong itu kan bukan yang berondong itu kan mbak adi apa berhubungan iya waktu dia married saya dadani terus sampai dia punya bayi bayi ini dari lahir saya urusin sekarang tidak kerja artinya lakinya dong iya tadi suami saya saya jodohin married suaminya dijodohin dengan perempuan punya anak anaknya rawat sekarang sudah kerja istrinya gak masalah gak masalah jadi dua-duanya mengawinkan pacarnya tadi iya sama perempuan iya ini saya punya pasangan ya iya iya nah karena sudah lama berhubungan udah sekitar 5 tahun bagaimanapun juga dia harus punya keturunan dia terus terang bilang saya pengen punya keturunan dan saya harus married ya kenalin aja sama saya apa itu calon istrinya aja dikenalin karena calon istrinya baik menerima saya manggihnya juga sama saya mami yaudah memang itu saya jodohin tapi si perempuan waktu itu tau kalau sudah tau sudah tau terus sekarang masih berhubungan sama Madonna juga? masih jadi punya dua istri iya saya tetap baik anak-anaknya juga anak kelima juga aku yang urus saya anak dari suami saya seumurnya 23 mesin sekerja di Sbirman kemarin datang ke rumah kalau selalu setiap bulan ngasih saya walaupun sedikit jadi kalau kita kan sudah punya komentar sama pasangan kita tergantung dari kita kalau dia sudah terima seperti itu dia juga ngomong ke pasangannya kamu mau gak terima karena saya seperti ini aku sudah punya orang dekat sama saya tapi orang yang seperti ini kalau kamu mau terima ya gak jadi masalah dia hanya perempuannya mau mau yaudah kita jadi keluarga aja malah kadang-kadang sih istrinya itu kita tepat mengadu kalau suaminya macam-macam akhirnya yang marahin dia jadi kita dianggap seperti ini udah sama dan begitu punya kepada orang tuanya mereka juga kita orang tuanya juga lebih dari anaknya sayangnya mama suami kita itu kan orang Lampung sering ke Lampung kenapa ibu nginep 2 bulan mungkin saya ke kampung juga di sana juga diterima sama keluarganya juga tapi anak-anaknya pernah gak bertanya gitu kayak udah tau deh mereka biar tau sendiri sendiri bisa karena sekarang ini kan faktornya itu kan dunia udah beda lagi maksudnya jaman udah lain jadi mereka lebih terbuka jadi mereka udah mereka udah tau kadang-kadang kita bisa kenapa bicara dunia sekarang jaman udah lain kadang-kadang kita jalan aja anak kecil aja baru setahun aja dia langsung liat kita udah langsung tau encik dia tau sendiri itu spontanitas aja mereka ngomong jadi aku pikir sih udah gak ini lagi bedanya waria sama gay itu apa sih? kalau waria itu waria itu memang udah merubah penampilan sebenernya jiwanya sama kalau waria itu perempuan kalau gay itu tetap lagi lagi tetap lagi tetap lagi tetap lagi justru lebih terus lubung nih gay ya iya gak ketahuan soalnya gimana gitu kan bentuknya ya saya mau tanyanya adalah memang sebetulnya kepada perjalanan waktu ada ada temen yang perempuan tadi suaminya itu kan mbak waktu itu juga gak bisa nikatan pacaran pacaran yang sudah jalannya gak suami artinya begitu sebetulnya komitmennya karena mbak kan udah cinta iya iya kan pastinya si cowok ini cinta juga atau sebenernya gini cowok sih sebenernya sih kalau cowok normal itu gak mungkin juga cuman mereka tuh kasihan karena kita pengabdian kita aja ini kan menarik saya menarik dari jawaban itu saya menarik tadi saya ingin mengorek adalah saya bingung pada saat orientasi seksnya nanti kayak apa itu sebenernya sih gini kalau bagi cowok kita kan dia normal jadi dia memang memperangkuk kita sebagai perempuan jadi kita tidak boleh menunjukkan kita tidak boleh menunjukkan ke laki-laki kita itu gak boleh istilahnya konteknya itu dalam mengurus dia melayani dia kalau bisa melibat dari perempuan jadi dia jadi si suami ini melayani kalian dan melayani istrinya juga ya itu urusan dia tetapi yang penting bagaimana menurut saya ini aku bisa buat supaya laki ini betah sama kita mengurus dia siapkan dia mandi makan kita urus jadi nanti dilihat lama-lama sih jadi saya tidak pernah berantem sama si perempuan perempuan gak pernah kalau sama laki sering saya sama cowoknya ya karena kan memang dia yang mendua kita kan gak oke kalau saya bicara orientasi seksnya nanti ya pasti gantian lah kalau begini bareng kan oke lo gak ingat sih gak apa-apa gak apa-apa artinya adalah membagi hatinya kalau saya sih aku beristirah begini kalau saya beristirah begini yang penting pada dasarnya itu sama-sama terbuka dan kita komitmen tapi kalau dia ngumpet-ngumpet sembunyi pasti kita lebih akan lebih dari semburu lagi bisa mungkin terjadi pembunuhan atau segalanya tapi kalau sih terbuka kenapa tidak orang dari mamang kamu suka sama saya mami mau gak kalau aku menikah jangan kamu kamu tunggu ke pertanyaan kamu tapi itu tujuan saya supaya kamu harus menikah dan punya anak kalau kamu punya anak kamu itu juga anak saya udah gak apa-apa kamu mau menikah soalnya kan pada saat itu bermain perasaan dan hati yang saya pernah baca beberapa tulisan waria berdasar dia sakit hati dia dendamnya lebih dari lebih dari perempuan itu pasti bisa kenyawa tadi kan langsung terlontar juga bahwa bisa terjadi pembunuhan tapi menurut saya menahan itu menurut saya begini itu kan dari proses berjalannya kalau kita masih sama-sama ABG memang susah untuk bisa menerima itu tapi karena kita sudah berjalan lama dewas jadi jatuhnya udah kayak saudara gimana sih suami istri juga kalau lebih udah berjalan berapa tahun saya sekarang sekarang udah 18 masih enggak segitiga ini sekarang segitiga anak pertamanya baru umur 15 tahun mbak juga sama saya sama 25 tahun berhubungan segitiga itu berhubungan segitiga itu berhubungan yang berondong yang ngabisin duit itu ya bukan berhubungan ini lain lagi ketemu lagi dengan dia itu masih SMA SMA aku penasaran nih boleh nanya ya apakah semua waria itu merubah jenis kelaminnya enggak enggak semua karena sekarang begini di Indonesia ini kan ada ketentuan dari apa namanya menteri dari pengadilan bahwa siapa saja yang mau merubah kelaminnya atau menyelesaikan kelamin jadi perempuan melakukan operasi dikatakan perempuan itu ada undang-undangnya tetapi di Indonesia ini waria enggak kayak di luar negeri banyak yang miskin sehingga kalau dia mau jadi perempuan punya duit dia pasti pasti berubah karena banyak yang miskin makanya stigma buruk itu masih ada karena dia enggak bisa memang enggak bisa merubah itu jadi tapi kalau misalnya dia mampu atau misalnya negara bisa kasih bantuan untuk siapa yang mau melakukan operasi itu dibantu semuanya mau ganti itu untuk kita orang orang yang mau jadi perempuan jadi mak donal sama mak Yuli ini sampai nanti di akhir hayatnya tetap akan maaf ya ibaratnya kalau aku sudah enggak meninggal gitu tetap akan seperti ini kalau saya sih karena latar belakang agama saya memang saya cukup tadu karena saya katolik aku sih terserah orang mau bilang kamu jelek kamu enggak cantik yang penting aku biar orang tahu Mami Yuli itu waria udah aku biasa aja kalau mau berubah misalnya suntik silikon kayak oparsit aku enggak mau udah aku begini aja enggak apa-apa tapi buktinya aku dulu dengan misi waria yang cantik aja tetap misi itu juga dibilang waria juga kan enggak ada penerbangan tapi kalau kita smart itu yang diakuin orang Godoh 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 kepo nih apa yang pernah paling menyakitkan waktu diejek diejek ya waktu itu paling menyakitkan menyakitkan waktu aku naik angkot aku naik angkot waktu itu umur berapa? kira-kira baru umurnya masih di jalan lah kira-kira masih umur 18 eh 18 20 ya 20 itu aku naik angkot waktu itu waktu di celanak itu penumpangnya turun semua lari dari sakit ternyata jadi waria itu gak segampangnya kita ini kalau pasti taman lawang? kalau pasti taman lawang kan aku di rel oh jadi reman kalau Madonna yang pernah menyakitkan yang pernah menyakitkan bukan cinta dulu ya ini kayak sekitar lingkungan namanya juga manusia ya kita juga gak tau dia juga kadang ada yang ngatanya ah macem-macem deh gitu ya yang oh maaf ini gak apa-apa bancil lah yang paling saya menyakitkan katanya bencong besar oke jadi yang menuju ke masalah kelamin itu lah yang menyakitkan iya karena jiwakan mereka sudah terasa seperti perempuan itu kan menggunakan emosi saya betul jadi gak salah kalau saya pada waktu itu saya pernah halisnya saya hilang halisnya saya hilang pakai serius? iya lu kan pakai hak yang besi rumpuan bener ini? iya saya saya pakai hak besi itu yang dihilangin cewek apa cowok? cowok wow iya terus akhirnya? disitu sampai saya dibawa ke kantor polisi udara pernah saya terus terang aja karena sakit hati itu kejadian saya madona sama mak yuli satu pertanyaan yang penting banget pernah gak ngerasain cinta yang begitu dalam ke seseorang sampai yang stress banget gitu iya kalau aku sih memang mengalami itu karena aku gak tertarik sama perempuan ya paling saking cinta sama lakinya itu waktu aku masih usia muda aku merasakan bahwa bagaimanapun juga aku harus tetap usia dapat kamu gak mungkin gak bisa lepas oh iya sekarang ini? iya dia itu waktu masih mudanya aku kamu gak bakal lepas dari saya tetapi itu kan emosi waktu sesaat waktu kita masih memang jadi jiwa muda tapi dengan proses berjalan waktu akhirnya kita juga lama-lama lama-lama sering dengar cerita sering dengar nasihat juga kita lama-lama juga berpikir setelah kita bisa mengaca diri kita dikaca bahwa kamu bukan seorang perempuan yang seutunya yaudah berarti cinta matinya sih yang 18 tahun kalau madona bukan nih gak ada sekarang masih yang itu juga? gak mungkin masa gak ada satu orang yang sampai sekarang berbekas di hati gitu ya itu deh yang ini ini juga terus sampai bisa nerima kan awalnya berarti laki-laki ini mungkin normal normal iya kan semua ini normal iya kan sampai bisa dia rayu mau apa yang dilakukan iya kan laki-laki normal ini bilang ya gue mau malam ini sama kamu itu apa dia ngomong juga kalau menurut saya itu latar belakang laki-laki orang itu kan beda-beda ada lihat kondisinya juga pada saat itu mungkin orang itu juga ada patah hati atau orang itu juga misalnya contoh jadi orang juga kan beda-beda jadi kita apalagi kita hidup di jalan itu kan sebagai pelacur jalanan itu kan kita ngadapin tamu itu juga kan kan gara-gara langsung orang itu berhubungan mesti ngobrol dulu aku begini aku begini kita ini harus menempatkan diri dimana untuk bisa bisa masuk ke laki-laki ini tapi yang lebih luar biasa adalah istri-istri mereka yang sekarang itu juga luar biasa itu lah saya hargai dia ke sana masih menerima saya itu luar biasa banget oke mungkin sedikit mau cerita tentang rumah singgahnya ini kesulitan terbesar selama mendirikan rumah singgah ini apa? jadi sebenarnya sih kesulitan pertama itu bagaimana kita mulai penyesuaian dengan lingkungan itu yang berlindungan sulit karena waktu rumah itu aku didikan juga kan proses sampai 3 tahun lebih aku bangun juga juga dengan air mata karena karena kan untuk membeli istilahnya batu sama pasir aja juga tidak kira-kira kita tidak punya uang yang untuk buka tapi aku pelan-pelan itu pertama kedua setelah rumah ini berdiri aku juga mau pasang listrik itu sampai 6 bulan juga gak bisa pasang tetapi rumah ini setelah berdiri aku berpikir bahwa aku punya komitmen di hati saya bahwa aku pingin sih kalau bisa sih buat sesuatu buat bantu teman-teman yang bermasalah tadi lansia itu kenapa tidak rumah ini dipakai untuk itu rumah ini aku pakai sebagai shelter itu jadi prinsipnya sebenarnya sih kita perjuangan kita jangankan untuk bisa membuat orang meliling kuantu yakin tetapi dari proses pertama untuk rumah itu bisa berdiri itu kita harus bayar dengan air nyata jadi bagaimana diberi tanah semua sudah milik dari awal apa kotoran kotanya? 831 yang tinggal di sana tinggal di sana kan mobile yang di dalam cuma 5 yang lain tidak datang kegiatan sehari-harinya apa? mereka belajar mereka bikin kue jualan kue keliling mereka ada yang kegiatan jadi kegiatannya positif semua yang penting tujuan kami tapi tidak semua waria lansia itu bisa juga masuk ke rumah singa karena faktor pertama yang aku buat komitmen di sana adalah teman-teman yang mau masuk di sini adalah teman-teman yang membuat persyaratan atau perjanjian yang mereka mau didiki untuk bersama diri yang kita mau terima mandiri? iya kalau mau malas-malas aku gak mau terima banyak gak waria-waria yang sukses di luar sana yang membantu kalian? sekarang ya itu bicara kembali ke situ kabab kadang-kadang kalau kita bicara soal konteks waria sendiri itu beda karena kadang-kadang kalau mereka yang sudah sukses itu kemudian mereka jaga gengsi jaga gengsi kan kalau bergerak sama orang-orang waria-waria yang di bawah ini takut ininya jatuh pamurnya jatuh misalnya itu ada beberapa waria yang jatuh artis kalau waria yang muda-muda sekarang ini? kalau waria yang muda sih bukan mereka gak mau bantu mereka untuk hidup aja masih gak susah mereka hidup kan kebanyakan tergantung dari online dan sebagainya jadi ketika kalau yang punya beberapa salon itu misalnya contoh kayak muda luki itu ya mereka masih mau bantu dia bisa salonnya maju tapi kalau yang muda-muda sendiri mereka untuk cari hidup juga masih dalam proses tapi ketika mereka udah berhasil misalnya udah karena prinsip anak muda sekarang yang penting aku cantik aku bisa laku mereka udah hormon udah cantik mereka sembunyi jangan sampai ketawa dia tidiri kalau dia itu waria kalau jadi ngaku perempuan seperti itu jadi kami juga tidak bisa selalu memaksa mereka ya kita berjalan aja dalam kotak bawah berjuang aja ya tapi mereka ikut gak asosiasi kalian? iya sebenarnya ikut tadinya waktu jelek ikut kalau udah cakep karena itu tadi mereka juga persepsi mereka supaya mereka kalau misalnya mereka ngaku mereka gak ngaku mereka itu waria tapi kan kalau pergi berhubungan ketawan sekarang lah mereka kan banyak yang sudah operasi juga jadi kan sulit jadi kadang-kadang kalau kita memaksa mereka untuk seperti itu ya nanti kalau tahu saya ketawan aku gak dikasih duit lagi gimana nih tapi Mbak Dona dan Mbak Yuli setuju gak dengan waria yang operasi kelapa? kalau saya pribadi saya gak setuju kenapa? karena melihat pengalaman sekarang itu yang kita punya catatannya bahwa ada 31 waria yang muda yang umur-umur yang operasi itu rata-rata mereka error karena kalau misalnya bagi orang normal itu kan mereka konsumsi hormon itu kan ada aturan bagainya tapi kalau waria ini yang penting orang aturan konsumsi hormon itu satu-satu bulan sekali ini satu hari tujuh ini malah gak overdosis jadi aku lihat bahwa ketika aku membuat dialog atau membuat survei dengan mereka-mereka yang melakukan operasi kelamin atau mereka yang sulit hormon itu kebanyakan itu orang itu gak nyampu dengar ya mau operasi-operasi tolong karena jujur yang udah operasi aja semua banyak yang curhat aduh bunda sakit nyesel banget pada bilang begitu kan? karena begini ketika mereka sudah mempunyai keputusan untuk mereka operasi kadang-kadang mereka tidak lewat aturan bahwa sebenarnya aturan yang dikeluarkan oleh apa namanya pengadilan itu bahwa harus ada terapi hormon harus ada pendampingan fisiatir itu harus ada paling sedikit 2 tahun itu juga memang harus prosesnya itu pendekatan dengan istilahnya toko agama itu kan menurut prosesnya seperti itu tapi teman-teman sekarang ini yang penting ada uang langsung ke Thailand langsung rumah sakitnya juga bukan rumah sakit resmi asal jadi aja juga yang penting ada perempuan itu yang kadang-kadang membuat sehingga kalau sudah sudah selesai operasi satu tahun dua tahun dia mau kembali lagi kan kan bisa ini yang membuat sehingga teman-teman tuh banyak yang depresi banyak yang stress yang kata-kadang aku aduh kamu masih muda pikir-pikir dulu kalau mau operasi ngapain sih operasi yang penting kamu udah cantik kayak gitu cari duit aja usaha aja tapi itu tadi karena edukasi mereka itu minim pendidikan mereka rendah yang penting aku cantik dulu aku perempuan udah tapi hasilnya karena ketika mereka sudah usianya jangankan teman-teman komentar yang operasi usia 35 tahun perempuan aja 35 tahun ini kadang-kadang gak raku apalagi ini kan bukan perempuan asli itu hasilnya aku terapkan kepada mereka bahwa sekarang yang paling ke depan yang kamu harus berpikir kepada teman-teman usia pro atau muda edukasi paling penting karena dengan edukasi aku aja yang nama jelek begini sekarang bisa kemana-mana satu kali ngomong aja orang udah kasih buang punya keperampilan tetapi kalau kita bodoh dulu kalau ada rapat-rapat kalau misalnya di jenis sosial aku selalu ditaruh di bahasa paling belakang Yuli kamu malu-maluin kamu di belakang sana yang jelek-jelek taruh di belakang tapi dengan proses waktu ketika aku nama-nama mengalami edukasi sampai dengan sekarang ini kalau ada pertemuan-pertemuan penting dengan negara atau pertemuan penting sampai di internasional pun aku berangkat juga di biaya oleh negara dan sekarang kalau aku diundang kira-kira-kira aku duduk di samping gue beruruh di carpet merah silahkan duduk ibu jadi itu pesannya sama Pak Yuli buat teman-teman ya tapi Pak Yuli ini jangan salah ini sudah S2-nya apa kemarin? sekarang S2-nya juga hukum sekarang S3 mau ambil S3 sudah selesai? apa? tinggal uji hukum juga jadi waktunya luar biasa apa mau mengajar dari akademisnya sekarang saya bertanya sama S3 tujuan saya seperti ini pertama pertama kali sekali yang saya inginkan adalah menunjukkan kepada masyarakat terutama kepada keluarga aku juga bisa ke sekolah aku juga bisa berpendidikan kedua ingin sekali membuka wacara mata masyarakat ini bahwa waria tidak bisa dianggap serena itu saja kami juga bisa membuktikan edukasi kita seperti ini dan ketika kita punya edukasi yang tinggi kita juga dilihat sama orang beda kenapa saya bilang seperti itu di kampung tingkat rumah singgah itu kalau orang perlu bantuan hukum orang perlu percayaan perlu kasus tanah aku nggak bisa dibayar aku bantu tapi nggak bikin law firm? belum nanti rencana saya kalau sudah S3 dulu kalau aku S2 atau S1 itu bisa aja tapi nanti aku akan malas lagi sekolah karena aku pengen sih standar saya edukasi ini untuk memotivasi teman-teman muda bahwa standarnya penting pendidikan itu ketika nanti mimpi kita tuh mimpi saya tuh 20 tahun 30 tahun mendatang ada 3.000 atau 5.000 waria yang punya pendidikan S3 akan beda lagi sekarang bagaimana mau lihat baru satu waria yang punya pendidikan S3 dengan 7.000 orang seperti ini ya nggak bisa ketika kita menuntut negara bahwa hak dasar kita warga negara untuk mencapai pendidikan apa mencapai pekerjaan itu kita minta kepada presiden misalnya dikasih tapi teman-teman sendiri nggak punya pendidikan juga percuma jadi tujuannya mengejar sampai ke S3 di pendidikan hanya sebagai status ya satu tanda aku juga pengen nyari uang juga makanya apa memang melakukan tindakan di pengen jadi dosen jadi dosen pengen jadi pengacara aku punya mimpi sih masa sih aku bisa ngarahin sih yang sekarang lagi top itu siap banget jadi Mayuli Mayuli tapi sekarang akan setia dengan suami ini atau maksudnya suka-suka anak orang lain kalau namanya orang hidup itu apalagi dibilang kita walaupun kita warga itu masih normal kalau lihat yang kelimis juga ya masih juga tertargi pasti ya masih tertargi tapi kalau kita komitmen sama pasangan kita kalau kamu kan juga sekarang kan jadi bang toyip jarang-jarang pulang kalau aku lihat yang kelimis dikit kalau itu itu ya gak apa-apa lah yang penting jangan diwakulah ke rumah jadi sekarang Mayuli itu serius di rumah tinggal raja apa tinggal anak raja jadi serius hanya mengurus ini ya sebenarnya sih bukan hanya itu tapi ini sebagai ikon yang bisa kemudian menunjukkan masyarakat bahwa kita juga bisa sosial ya tapi di sisi lain juga kita coba menguat vokasi kan untuk kemudian misalnya kita membangun komunikasi atau kita membuat rekomendasi dengan parlamen untuk bagaimana kemudian bisa kita memikirkan bahwa kita juga ada bagian dari warga-warga yang kalau bisa haknya yang ikut andil yang hak yang sama tetapi ini kan kita bicara dalam kultur dan budaya negara kita tidak segampang kita ngomong tapi ini kan harus dilakukan karena suka tidak suka mau tidak mau kita juga bagian dari warga-warga itu tadi kan pesan dari ma yuli buat masyarakat terakhir pesan dari ma dona buat yang nonton dan buat masyarakat luas apa untuk semua teman-teman yang muda jangan seperti saya lah yang sudah tua ini yang teman-teman yang masih muda berkarya kalau kita pendidikan yang penting biar menjadi seperti contohnya Mami Yuli itu aja untuk masyarakat juga saya berterima kasih banyak tidak semua masyarakat yang menolak menolak kami masih ada masyarakat yang mau menerima kami dan mau menerima kasih terima kasih kalau saya menambahkan seperti ini bahwa ketika kita itu punya prestasi kita punya uang setuju jangankan namanya orang tua cowok juga nyamperin sendiri tapi kalau kita udah buruk kita gak punya duit kita gak punya buruk taji boro-boro mau dideketin tapi sorry aku mau tanya kalau sekarang hubungan nama keluarga gimana? dengan ketika saya mulai istilahnya mulai wisuda S1 dan mulai tampil di TV mulai tampil dimana-mana keluarganya jadi sendiri bahkan sekarang kita jadi tulang punggung keluarga ada acara putusannya dari kita mereka perlu biaya anaknya kita turun ke kita kita kalau datang ke kampung sekarang itu diterima sebagai artis dari Jakarta udah pasti duitnya banyak karena sering ada di TV ini kalau kita punya prestasi udah jangan takut good kalau Ma Dona? kalau saya bener-bener saya sudah tidak ada keluarga lagi gak pernah berhubungan sama sekali? sudah tidak ada sudah tidak ada dua-duanya orang tua sesuai tidak ada kakak, adik, saudara? sudah sendiri saya hanya seandainya itu enggak saudara-saudara enggak ada itu bukan saudara jadi lain ibu lain-lain-lain juga tidak menerima saya makanya sampai hari ini sampai sekarang ini jadi satu-satunya ya keluarga baru saya ini yang ibaratnya keluar dari suami saya sama anak saya itu lah yang mau menerima orang lain loh bukan darah daging saya sendiri mau menerima saya tanya lagi misalnya gak? boleh-boleh aja apa rumah raja sampai hari ini berarti pendapatnya dari teman-teman yang tinggal di sana menyumbang penghasilannya jadi sebenarnya begini kalau kita pikir sih kita donatur tetap itu enggak enggak ada terus tetapi dulu kan pernah gitu juga tidak secara langsung beberapa tahun itu kita juga dapat bantuan nutrisi sama was-wasan ringan itu juga dari Kementerian Tosiat tapi kadang aturan di sana itu kita juga tidak bisa memaksakan sebab itu kan ada kebijakan dan kebijakan tertentu ya udahlah tetapi aku lihat bahwa kesininya kita bersyukur aja sama Tuhan bahwa masih banyak juga beberapa gereja yang sering mereka datang untuk kasih bantuan seperti sembako atau donasi-donasi untuk bisa-bisanya kita bayar listrik atau biaya lain tetapi sih sebenarnya sih kalau kita bicara soal konteks itu sih memang sangat berat karena saya sendiri kadang-kadang beli listrik yang 20 ribu aja juga enggak sanggup karena kenapa karena kalau kita sudah berbeda saya juga punya anak yang namanya anak apa namanya yang saya adopsi juga ada empat orang aku juga harus mikir sekolahnya harus mikir sebagainya tetapi kita jalanin aja karena di rumah singgah itu kita lihat bahwa persoalan itu tidak sedikit apalagi kalau teman-teman tumbuh lagi sakit yang punya status misalnya contoh mereka double stigma yang ada HIV juga dan kemudian ketika kita harus mengakses mereka ke rumah sakit juga rumah sakit yang terima dan kita harus ada uang muka dan sebagainya dan kejadian ini kan darinya terus-menerus kadang-kadang aku sampai sudah punya ah udah aku sudah cukup deh gak bisa ngawain aku aku udah gak mau lagi tapi ternyata sampai saat ini aku gak boleh usah melepaskan karena orang yang punya concern untuk berpikir hal-hal seperti itu juga tidak semua orang yang gak mau karena ini pekerjaan yang dibilangin pekerjaan yang tanpa-tanpa gajinya bahkan kita kadang-kadang bisa menggewis kemana-mana untuk bisa bantu teman-teman yang meninggal itu untuk dikuburin tuh kadang-kadang aku juga bingung ini mau dibuang aja di jalan apa gimana kalau kita sudah kesulitan istrinya di biaya jangan boro-boro mau itu mau bawa Pak atau Pak RT gak boleh lama-lama di rumah singgah ini orangnya negara gak menjamin itu ya? emm harap aja kan mudah-mudahan ini dengan cerita ini mungkin buat teman-teman waria yang di luar sana mungkin melihat acara ini mungkin bisa disalurkan kalau ada uang lebih ke teman-teman sini karena ini pun bukan untuk mereka aja tapi untuk membantu yang lain waria-waria yang sudah umur khususnya waria yang muda-muda yang masih kian bekerja yang memang punya penghasilan banyak mungkin bisa dikasih alamatnya nantinya diturusin ya oke terima kasih Mak Yuli, Mak Dona terima kasih sudah datang nanti kita semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat buat orang banyak amin sangat berguna terima kasih terima kasih bisa ketemu sama Diva Diva terima kasih gak tau bimbi apa saya ini oke guys terima kasih jangan lupa subscribe, like, dan komen dan see you di jodoh kelas selanjutnya maaf bye